Intro Kita ke informasi pertama sodara, tingkatkan keamanan dan ketertiban di Pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku Satu pos PAM terpadu sementara telah didirikan di kawasan Pasar Mardika Pos didirikan untuk memudahkan petugas dalam melakukan patroli terbuka maupun tertutup Menindak lanjuti perintah Kapolda, Maluku saat meninjau Pasar Mardika pada beberapa waktu lalu Akibat meraknya kasus pencurian hingga pungli di Pasar Tradisional Mardika, Ambon Satu pos PAM terpadu sementara telah didirikan di kawasan Pasar Guna memastikan keamanan dan kenyamanan aktivitas pedagang maupun warga Pos yang dibangun ini selain berfungsi sebagai pengamanan Dimaksudkan juga untuk memudahkan petugas dalam berkomunikasi dan koordinasi Dengan para pedagang maupun masyarakat Saat melakukan patroli terbuka maupun tertutup dalam mendeteksi dan mencegah dini tindakan kejahatan Dengan adanya pos tersebut diharapkan potret buram Pasar Mardika Yang dikenal rawan aksi kriminalitas seperti Jamret, Pemalakan, dan Pungli Dapat berubah menjadi pasar yang aman, nyaman, dan indah Jelasnya yang posko yang dibangun kemarin itu adalah posko sementara Mengingat Pasar Mardika sendiri sekarang sementara dilakukan penataan Sehingga ke depan tentunya kita akan mencari tempat yang baik dan cocok Untuk kita akan mendirikan posko yang permanen Terkait dengan jumlah itu tergantung situasi dan kondisi di masyarakat Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV, Ambon, Maluku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih